Pemirsa kawasan Pecinan selalu menjadi daerah tarik wisata sejarah yang menarik untuk dikulik. Seperti kawasan Pecinan di Kota Bogor yang terletak di Jalan Surya Kecana Kota Bogor ini dan terletak tidak jauh dari Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor menyimpan sejarah yang menarik karena menjadi salah satu bukti sejarah peradaban masyarakat Tionghoa pada zaman dahulu dan sekaligus menjadi simbol akulturasi antara budaya etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat. Nah hal menarik apa saja yang bisa dikulik dari sejarah Pecinan di Kota Bogor ini? Mari kita lihat langsung. Kawasan Pecinan Surya Kecana merupakan kawasan pecinan terbesar di Kota Bogor sejak masa Hindia Belanda tahun 1808. Kala itu perintah Gubernur Hindia Belanda Denles, sebagian besar masyarakat Tionghoa diharuskan bermukim di kawasan ini sekaligus aktivitas perdagangannya. Pemerintah Hindia Belanda pun menamakan jalan ini Handel Start yang berarti jalan perdagangan. Selama 216 tahun, perubahan di Kota Bogor terjadi. Handel Start atau Surya Kecana telah mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik dan budaya serta sejarahnya seolah tenggelam secara perlahan. Untung, pada tahun 2018, proyek revitalisasi kawasan Surya Kecana dimulai oleh pemerintah Kota Bogor sebagai upaya penataan kawasan bersih dan teratur, penyelamatan bangunan jagar budaya, serta memperkenalkan nilai pluralisme di Surya Kecana. Semangat keberagaman tersebut terlihat dari gerbang depan jalan Lawang Surya Kecana yang dibangun dengan memadukan gaya Tionghoa dan menonjolkan senjata tradisional khas Sunda, Kujang. Kawasan Surya Kecana yang terletak di Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah ini memang memiliki peningkalan fisik khas pecinan dan aktivitas budaya yang menarik untuk dikulik. Dimulai dari wihara dan agun atau hok tek bio. Hok memiliki arti kebijakan dan tek berarti rezeki. Wihara ini dibangun pada tahun 1960-an dan sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung untuk melihat umat Buddha bersembayang atau menyaksikan perayaan imlek dan japgome. Sementara itu masuk ke dalam kawasan perdagangan Surya Kecana yang tempo dulu disebut Pasar Baru, kita akan melihat suasana pasar tradisional yang menjual aneka kebutuhan masyarakat sehari-hari. Di tengah padatnya aktivitas pasar masih berdiri beberapa bangunan tua yang masih terpelihara. Seperti bangunan tokoh mas mulia yang atapnya berarsitektur Tionghoa. Ada pula bangunan bercat hijau putih yang pemiliknya adalah Margatang, serta rumah bercat krem dengan arsitektur Eropa Asia, milik Kapitan Tan Guan Piao. Dan tak ketinggalan, bangunan sekolah Ibi Kesatuan, tempat pendidikan bagi masyarakat Tionghoa yang telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan dan diresmikan menjadi sekolah swasta oleh warga etnis Tionghoa terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Tung pada tahun 1949. Di sudut-sudut pasar, kita juga akan melihat gang-gang kecil, seperti gang roda dua yang sengaja dipercantik dengan ornamen khas Tionghoa untuk menjadi spot foto menarik, sekaligus melengkapi perjalanan wisata sejarah khas percinan Surya Kencana. Sejak era pemerintahan Hindia Belanda berakhir, kawasan pecinan telah banyak melewati revitalisasi. Masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di lokasi ini semakin membaur dengan masyarakat lokal lainnya. Di kawasan pasar ini, kita akan mudah menemui wajah pedagang kecil hingga pedagang pertokohan yang memiliki latar belakang etnis Tionghoa. Mereka tampak ramah dan fasih berbicara Sunda. Seperti para pedagang kulinar kaki lima di anak Jalan Surya Kencana, yakni Lawang Rangga Gadi. Mereka telah secara turun-temurun tinggal dan mengantungkan hidup dengan cara berdagang, membaur dengan masyarakat multi etnis, hidup rukun, dan damai. Dagang, dagang makanan sekarang. Ini udah 24 tahun. Ini, ini dua makanan. Sampai siang, baik sekali. Nggak ada urusan begitu. Lebaran. Lebaran. Kita saling... Oh, kalau kita musim kue keranjang, ya kita bagi-bagi. Nanti kalau lebaran, kita ya saling salaman. Keluat baik, kita kalau di Bogor, menurut saya. Asli, dari kecil saya lahir di Bogor. Bahkan mama saya juga lahirnya di sini, dibesarkan di Bogor juga. Kalau dulu banget, saya tuh lagi kecilnya tinggalnya di Jalan Roda. Terus saya pindah ke Sukasari Tiga, akhirnya balik lagi ke daerah Kebon Palace. Itu daerah sini juga Bogor. Yang menarik di sini dulu, apa ya, pokoknya ciri khasnya kebanyakan orang Chinese tinggalnya di Surya Kencana, di Jalan Roda, daerah kiri-kanan, seperti itu. Dan yang terkenal dulu ada bioskop ya. Bioskop yang di Ranggagading itu namanya Bioskop City Ranggagading. Dulu juga ada Bogor Theater, dulu di Pasar Bogor. Itu tempat kita main dulu, Pasar Bogor juga tempat saya main. Waktu sekolah juga kalau istirahat suka di situ. Dekat bio Danagun ya, di situ. Itu ciri khasnya yang Bogor, Danagun. Terus di sini itu sama sekolah, saya sekolahnya di Kesatuan. Jadi dari TK sampai SEMA itu, ini ada sekolah Kesatuan yang bikin rame justru perdagangan, salah satu perdagangan di Kesatuan. Di sininya juga, terus lingkungan saya tinggal juga, bahkan di tempat dagang juga kita nggak pernah beda-bedain agama. Nggak pernah kita akur, dagang juga sama-sama. Nggak pernah masing-masing buli-bulian apalah, nggak lah. Akur satu dengan yang lain, saling menghargai. Kalau Imlek juga dia juga kasih salam ke kita. Terus mereka juga kalau Lebaran. Menjelang Tahun Baru Lunar, sudah menjadi rutinitas tahunan pedagang di kawasan Lawang Rangga Gading mendapatkan pesanan kuliner Imlek dalam bentuk kotak maupun hempers. Suwati, pedagang yang setiap Tahun Baru Lunar menjajakan kuliner dan hempers Imlek. Namun lebih dari sekedar perayaan, bagi Suwati dan para pedagang keturunan etnis Tionghoa lainnya di kawasan Pecinan Surya Kencana ini, Tahun Baru Imlek adalah momentum menghargai perbedaan. Di momen ini, Suwati dan pedagang lainnya akan membagikan makanan khas Imlek kepada para pedagang dan masyarakat lain yang tidak merayakan Imlek. Saya emang kelahiran Bogor, asli Bogor, dan sekolah juga di sini, seberang saya sekolah kesatuan. Saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA di kesatuan, dan setelah lulus saya kuliah di Jakarta, saya ngajar lagi di sekolah kesatuan. Ya kalau kerukunan sih, kita emang semua ini rukun, nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu. Semua akwar di sini, saling menghargai gitu, nggak pernah ada keributan. Imlek, Lebaran, biasa saya emang bagi-bagi. Nah karena kue ini adanya setahun sekali, nggak saya bagiin kue keranjang ini. Biasa kita kan ke pedagang-pedagang, atau kalau misalnya ada penggemis di jalanan, semua kalau di jalanan kita biasa kasih gitu. Lebaran juga, kita kan ada kasih sembako juga gitu. Husnul Toibah, salah satu warga yang sejak kecil tinggal di kawasan Pecinan, Surya Kencana. Ia telah merasakan hidup berdampingan dengan masyarakat etnis Tionghoa sekaligus menyaksikan praktik kerukunan terjalin di kawasan Pecinan, Surya Kencana. Husnul bahkan bekerja di sekolah IBI Kesatuan yang memiliki kontribusi penting dalam mendidik masyarakat etnis Tionghoa di Pecinan, Surya Kencana. Kebetulan saya tinggal di jalan roda, Kampung Laksa. Di situ itu, tetangga saya kiri kanan, belakang depan, itu semua etnis dari Tionghoa. Nah, kalau misalnya mau Imlek atau mau tahun baru Cina gitu, biasanya mereka suka berkirim itu, berkirim kue keranjang gitu. Selain dari itu, kami juga nanti saling mengucapkan gitu. Kami tidak ada masalah. Kemudian mereka pada saat barong saya keluar, kan mereka ada latihan dulu, kami sudah terbiasa. Tapi, mereka melakukan itu, misalnya sesudah lohor sampai asar. Asar berhenti dulu. Nanti sesudah asar, main lagi, sudah maghrib berhenti dulu. Sudah maghrib menuju isa, baru mereka ini, main lagi gitu. Yang pertama itu, saya pengen tetap kerukunan terjaga ya. Seperti saya waktu kecil, hingga saat ini. Kemudian, lebih terkenal itu lebih bagus, karena itu mengangkat nama Bogor juga. Kawasan pecinan Surya Kencana yang kini semakin cantik menawan, lengkap dengan para penghuni yang penuh sejumat. Seolah memberi kenangan baik yang berkesan di hati wisatawan. Pemirsa, ternyata sejarah akulturasi budaya etnis Tionghoa di tanah air tidak sekedar meninggalkan bangunan klasik saja, tetapi juga meninggalkan cerita indah tentang kerukunan antar etnis Tionghoa dengan masyarakat di tanah air. Dan semoga saja, di tengah deru arus perubahan zaman di tanah air, cerita kerukunan antar etnis Tionghoa di kawasan pecinan Surya Kencana kota Bogor ini akan terus melekat di hati masyarakat. Fincana Mintang, Hari Adi Jamal, DAI TV.